Pertemuan antara Ketua Umum Prabowo Subianto berserta jajaran dari DPP Gerindra, ini memang dijadwalkan untuk menerima silaturahmi Idul Fitri dari Ketua Umum Muhaymin Iskandar beserta jajaran dari DPP PKB di kawasan Kertanegara Jakarta. Optimis, karena kita setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya kita ingin berbakti kepada rakyat kita. Saya kira itu intinya. Silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Umus wasiastu, namo budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu dengan teman-teman semua media masa setelah saya bersama Pak Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo, beserta seluruh jajaran DPP Gerindra bertemu dan bersilaturahmi halal bihalal untuk saling memaafkan, saling merelakan berbagai kekurangan kami masing-masing selamat bersama-sama dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Alhamdulillah pertemuan, diskusi berjalan amat lancar. Memang awalnya agak seret, agak alot. karena diawali dengan siapa yang masuk surga yang lebaran hari Jumat atau hari Sabtu. Halotnya di situ. Masing-masing merasa paling Abdul masuk surga. Kesimpulannya sama-sama masuk surga. Dan yang lebih penting lagi adalah pertemuan ini membangun komitmen, memperbaharui semangat kerjasama dan koalisi untuk kepentingan Indonesia masa depan. Terutama keberadaan koalisi ini memang dibangun untuk Indonesia Raya, untuk Indonesia yang lebih baik. yang maju, lebih maju lagi. Oleh karena itu, Alhamdulillah, silaturahmi halal-halal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik, dan semoga mengajak partai-partai lain untuk semakin bersama-sama, bersama Kirindra dan PKB menyongsong pemilu 2024. Kita yakin dan optimis akan terus bersama-sama partai-partai yang bergabung. Dan insya Allah, ke depan kita akan bekerja lebih keras lagi, agar koalisi ini sampai pada Pilpres dengan hasil kemenangan yang kita harapkan. Ya tadi kita lihat pertemuan antara Ketua Umum Kirindra Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran dan juga Ketua Umum PKB Gus Imin beserta jajarannya juga. Tadi dikatakan oleh Gus Imin bahwa pertemuan ini akan membangun komitmen untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Dan diharapkan koalisi antara kedua partai ini akan semakin solid karena dibentuk untuk kemajuan Indonesia.